Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni yang terbebas dari klinik dan penafsiran yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya meng-upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai Kristen Plintar-Plintir. Apa itu Pak Kristen Plintar-Plintir? Ya, Kristen Plintar-Plintir itu kira-kira Kristen yang suka memelintir. ayat-ayat Alkitab, yang artinya harusnya A di Plintir jadi B. Kok bisa Pak? Lah bisa. Kenapa? Begini, setuju atau tidak setuju? Kebanyakan jemaat menganggap pendeta itu adalah wakil Tuhan, yang tidak bisa salah, padahal dia manusia biasa juga. Saya juga manusia biasa, yang bisa salah juga. Nah, bahayanya, tidak sedikit atau banyak sekali jemaat yang menganggap kalau pendeta itu wakil Tuhan yang tadi tidak bisa bersalah, dan apa yang disampaikannya itu pasti 100% dari Tuhan gitu. Padahal bisa-bisanya dari dia juga gitu. Nangkep maksud saya. Jadi, belum tentu ada sih pendeta yang murni, yang tulus, yang benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi tidak sedikit. Pendeta yang menyampaikan bukan isi hati Tuhan, tetapi isi hati dia. Tetapi menggunakan Alkitab, ayat-ayat Alkitab, maksud saya lebih tepatnya, yang di Plintir, yang disesuaikan dengan maksud hati dia. Jadi, dia tidak menyampaikan kehendak Tuhan atau isi hati Tuhan yang benar-benar harus disampaikan melalui firman itu, tetapi dia menyuntikkan kemauannya dia, idenya dia, pengertian dia yang melenceng dari Alkitab itu. Jadi, singkatnya, ayatnya betul, tetapi di Plintar-Plintir sesuai dengan kemauan dia. Kemudian disampaikan, dimimbar, sehingga jemaat menerimanya sebagai suatu kebenaran. Padahal itu sudah dimelencengkan. Oke? Jadi, disini, kalau saya lihat gitu ya, yang terjadi di kehidupan, kekristenan, dewasa ini adalah, banyak yang mempraktekan hal seperti ini, pelintar-plintir, ya. Dengan dalil-dalil buatannya, dia pelintir ayat-ayat Alkitab, ya. Sudah tahu dalil-dalilnya itu lemah dan tidak relevan, tetapi tetap dipakai untuk menakut-nakuti orang, ya. Terutama demi keuntungannya. Loh kok bisa? Bisa. Begini. Saya mesti pakai kesaksian saya ya, supaya saya tidak melenceng ke sana, ke sini. Jadi begini. sekitar 20 tahun lebih lah, kira-kira, hmm, 15 lah, kira-kira 15 tahun lah, belum sampai 20. 15 tahun yang lalu, saya sampai sekarang, terus terang, tidak 100% percaya dengan yang namanya Hong Sui. Hong Sui yang dalam arti kata saintifik, saya percaya, misalnya, kalau kita membangun rumah di permukaan yang lebih tinggi, itu lebih baik ketimbang yang permukaan lebih rendah. Ya, jelas lah, itu mah gak usah, gak usah klinik, itu mah saintifik. Kenapa? Kalau permukannya di dataran yang lebih tinggi, ketimbang yang lebih rendah, kalau hujan besar, yang rendah kan pasti lebih terendam banjir terlebih dahulu, kan, ketimbang yang tinggi. Itu saja yang logis gitu. Tetapi, oh kalau anda di sini, di sini, nanti rejekinya kurang, begini, bisnis bisa tidak lancar, saya tidak meyakini itu. Nah, singkatnya, satu ketika, partner bisnis saya meminta saya untuk mewakilinya, hadir ke sebuah seminar, karena dia berhalangan hadir. Kemudian saya tanya dong, seminar tentang apa? Dia bilang seminar tentang Hong Sui. Saya bilang, lah, anda kan tahu, saya tidak percaya Hong Sui. Kebetulan, teman saya ini, non-Kristen. Saya bilang, udahlah Pak, tolong saya, nanti gak enak nih. Yang penting, Bapak datang, absen ya, ngomong-ngomong di sana, bilang saja mewakili saya, ya, kalau di tengah jalan Bapak gak suka, Bapak pulang. Dia bilang, tapi tolonglah, datang, absen, memperkenalkan diri kepada pembicaranya, sebagai wakil dari saya, supaya dia senang, bahwa undangannya dihadiri, meskipun saya berhalangan katanya. Jadi diwakili oleh Bapak. Oke deh, jadi saya datang demi, apa ya, menghormatilah permintaan partner bisnis saya ini. Nah, kemudian di seminar itu, duduk seorang biksu yang, saya tahu, wah ini biksu bagus ini. Ya, top dah, saya gak usah sebut namanya. Dan kebetulan juga dia ahli hongshui. Ahli hongshui, gitu ya. Nah, hebatnya biksu ini, berbeda dengan para ahli hongshui, yang gak semua juga sih, yang biasanya, mata duitan gitu ya, yang bilang bahwa, hongshui adalah segalanya, jika Anda ingin sukses. Ada, ada. Tetapi biksu ini, waktu dia membuka seminar itu, mengatakan hongshui itu, hanya membantu 30%. Saya bilang, oh logis juga nih. Kayak tadi kan, seperti tadi, kalau kita membangun rumah di permukaan yang lebih tinggi, yaitu membantu kita lah, supaya jangan kena banjir terlebih dahulu. Jadi dikatakan hongshui itu, hanya membantu 30%. Sisanya itu tergantung manusianya itu sendiri. Wah, bagus nih, saya bilang nih. Aturan saya targetkan paling lama, 5-10 menit terus saya permisi pulang, saya putuskan duduk lebih lama, mau mendengarkan biksu ini. Oke. Kemudian biksu ini, mengatakan lagi, apa saja yang sudah dia praktekkan, untuk menolong, klien-kliennya. Wah, tambah menarik saya nih. Oke. Dia cerita, salah satu kliennya, adalah seorang kaya, yang sombong, yang punya rumah makan, dia juga gak mau sebut, nama rumah makannya, yang katanya, dia sudah pakai, 5 ahli hongshui, untuk merubah, tata ruangannya, pencahayaan, dan segala macam, tetap restorannya tidak rame. Jadi, ahli hongshui ini, yang kebetulan biksu, yang sedang membawakan acara seminar itu, diundang. Kemudian, biksu ini datang, ke restoran itu. Dia perhatikan semuanya, tata udara, tata cahaya, tata letak meja, dan segala macam. Kemudian, akhirnya, biksu ini dijamu makan. katanya, waktu dijamu makan, dimasakkan, masakan yang terenak, di restoran ini. Sambil bicara, biksu ini bilang kepada, pemilik restoran ini, orang kaya, yang sombong itu. Dia bilang begini, maaf pak, setelah saya lihat semuanya ini, saya tidak mampu, membantu bapak. Kaget ini, yang orang kayanya. Biksu kan, apa ahli hongshui yang top gitu ya. Mana mungkin, biksu bilang, tidak mampu bantu saya. Bohonglah biksu, sudah lah biksu, berapa biayanya? Saya bayar. Tidak ada masalah, soal uang gitu ya. Tambah marah sih biksu. Saya bukan soal uangnya. Saya sungguh tidak bisa menolong bapak, katanya. Oke, jelaskan kenapa, biksu tidak bisa membantu saya. Begitu kira-kira pemilik, restoran ini. Kemudian, dijelaskan, oleh si biksu ini, begini lho pak, saya perhatikan anda, anda kan pemilik restoran, tapi setiap pelanggan yang datang, muka bapak tidak pernah tersenyum kepada pelanggan bapak, muka bapak selalu asam, ya. Anda sebagai pemilik restoran, harusnya menyapa, tamu yang masuk, pasang muka senyum, katanya gitu kan. Kedua, saya perhatikan bapak tadi berkali-kali memaki-maki karyawan bapak, di depan umum, termasuk saya dengar, bapak kata-katakan, apa ya, nama-nama binatang gitu, kepada pekerja bapak yang salah, aduh pak, nggak enak pak di kuping pak, dia bilang. Kemudian ketiga, tadi saya mampir ke WC bapak, aduh pak, aduh bau banget pak, hampir muntah saya, ya. Aduh, untung nggak muntah saya. Kemudian keempat katanya, ini makanan yang paling enak, iya katanya. Pak mohon maaf pak, minggu lalu saya di traktir orang, di restoran di seberang bapak tuh, seberang, itu kan pesaing bapak. Masakan bapak ini, restoran bapak ini, kalah pak sama yang di seberang bapak. Gitu ya. Jadi begini aja pak, bapak perbaiki dulu empat hal. Latihan senyum di muka cermin gitu ya, jadi kalau ada tamu datang, bapak sapa dengan senyum. Kedua, jangan marah-marahin karyawan bapak di depan umum. Mereka manusia. Ketiga, bersihkan WC anda, ya. Kasih pewangi lah gitu ya. Keempat, perbaiki cita rasa masakan anda. Kalau empat ini anda tidak perbaiki, saya rubah hong suinya seperti apapun, tetap tidak akan maju restoran anda. Permisi pak, dia pulang. Waduh, tambah lama saya duduk. Wah ini menarik, ini biksu nih saya bilang. Nah, kemudian, saya bandingkan gitu, dengan kehidupan kekristenan kita gitu. Jadi kalau ada teman yang buka restoran, dia panggil pendetanya, suruh berkati gitu ya, suruh usir roh-roh jahat, datangkan rejeki ke restorannya, dilakukan oleh pendetanya dengan senang hati gitu ya, pede, tenang, sudah saya usir semua roh-roh jahat, nanti semua pelanggan akan mengalir masuk, Tuhan memberkati restoran ini, disambut dengan amin gitu. Eh, tapi restorannya tidak rame juga. Nanti panggil lagi pak pendetanya lagi, pak, kok sudah tiga bulan tidak rame pak restoran, padahal bapak sudah usir itu roh-roh jahat dari restoran saya, kok tapi tetap tidak rame pak. Oh, coba saya lihat lagi sekali lagi, datang lagi pendetanya, kemudian ditanya, Anda memberikan persepuluhannya lancar nggak selama ini? Ada kurang nggak? Kayaknya ada kurang sih. Nah, itu dia. Anda harus bayar persepuluhan itu dengan lancar, buah sulung juga harus lancar, berikan apa, kolekte dengan yang terbaik, ya kan? Kamu harus sering ikut doa puasa, doa semalam suntuk di gereja, baru nanti restoran kamu rame. Berapa banyak Anda menemukan hal seperti ini di kehidupan kekristenan Anda? Ketimbang pendetanya memberi masukan-masukan yang konkret seperti biksu tadi, dia lebih menekankan persembahan, persepuluhan, doa puasa, tetapi tidak menyentuh misalkan makanannya nggak enak, layanannya tidak bagus, ya mungkin karyawannya juga mukanya asam seperti pemilik restorannya. Ya kan? Benar atau betul? Nah, jadi oleh karena itu, tidak heran pendeta-pendeta ini yang suka pelintir-pelintir ayat, ya makanya Kristen pelintar-pelintir. Dia pelintir itu semua ayat. Demi apa? Nakut-nakuti. Malah tidak membawa kemajuan kepada restoran si jemaatnya, malah dibicarakan soal kolekte lah, soal persembahan persepuluhan lah, buah sulung lah, supaya restorannya maju. Inilah Kristen pelintar-pelintir. Menggunakan ayat firman, ayat-ayat firman Tuhan, maksud saya, demi kepentingan si pendetanya, ketimbang kepentingan jemaatnya. Oke? Apakah Anda pernah jadi korban Kristen pelintar-pelintir? yang suka mengada-ngada, yang pelintir-pelintir ayat? Kalau Anda ada, mulai sekarang Anda harus belajar cerdas. Atau jangan-jangan Anda yang pelakunya, suka pelintar-pelintir ayat. Bertobatlah. Ya? Gunakan ayat sesuai dengan porsinya, bukan Anda pelintar-pelintir, demi keuntungan Anda. Semoga video ini mencerdaskan Anda semua. Silahkan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.